Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar untuk mengenal jenis-jenis baru Ini adalah epikatelia pixipokai Dan ini adalah epikatelia pelikaboa Jadi ada dua jenis epikatelia yang mau saya infokan Kita bandingkan Karena jujur kalau misalnya tidak melihat bunganya Misalnya cuma satu yang mekar Saya bingung ini pixipokai atau pelikaboa Nah mumpung dia berbunga bareng Kita cek aja perbedaannya ya guys Kita coba yang antus dulu I'm gonna introduce you this one This is epic atau epikatelia pixipokai Also known as gerisiklia pixipokai This is a cross between gerisiklia Preview with gerianti aurantiaka Nah kalau tanya kemana warna orange atau kuning dari aurantiakanya Saya nggak tahu I'm not sure where Where does the color from the aurantiaka Which is orange or kind of yellow color Goes Because as you see that there is no Yellow or orange color at all on this pixipokai ya Jadi memang nggak tahu itu Ornanya kemana And this is registered by Miyamoto in 1983 Wah ternyata silangan udah lumayan lama ya Tahun 1983 ini sama Mr. Miyamoto Ini yang motosang gitu ya Jadi register menjadi nama pixipokai tadi guys Oke berikutnya Oh ya pohonnya ini ya This is the plant of epikatelia pixipokai So it's similar with the BC or Brasikatelia maikai Or udah jadi Brasante Brasante maikai ya Jadi mirip banget ini Beneran Kalau kita nggak melihat bunganya Saya kira itu maikai Okay Okay then This is ETC or Epikatelia flikaboa We can also mention the new genus Which is Gericyclea flikaboa And this is a cross of Gerianti Boringiana With Encyclea flikata Ternyata induknya berbeda ya Jangan-jangan ini silangan Boringiana juga ya Kenapa silangan nama orang tiaka ya Okay Never mind I just will tell you What I read from the internet What I get from the internet ya And let's see that It's kinda have this catelea shape For the flower Jadi bentuk bunganya masih mirip sama catelea ya Where the petal here is kinda similar With the shape of the sepal Ukuran petalnya kurang lebih sama dengan sepalnya Jadi dia masih bentuk catelea Bukan bentuk encycleia ataupun apa tadi Hmm 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 Epidendrum gitu ya And this is registered or originated by T.L.Mid in 19 Jadi pada tahun 1900 guys Registered oleh T.L.Mid ya And let's see the plant And let's see the plant This is reminds me of the plant of guarantee Boringiana Kalau melihat pohonnya memang mirip banget sama Boringiana Jadi Epidendrum atau encycleia nya Gak ada ya Hmm 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 cuz Because as we know that Epidendrum Or edencycleia plicata used to have a kind of bulb hmm hmm haun sedo bulb Jadi biasanya kan kalo edencycleia ataupun edoriented Plikata itu dia memiliki bentuk batang ataupun umbi yang membulat gitu Kalo ini kan dia lurus aja seperti pohon katelea ya so i'm hoping to have a nice fragrance from this plika boa but this early morning still cannot find any sense sayangnya pagi ini belum keluar wanginya guys jadi saya tidak bisa membandingkan ataupun menginformasikan mengenai wangi dari pixie pokai maupun plika boa tapi melihat dari indukannya mestinya wangi ya but from seeing the parents i think that they are both having nice fragrance oke itu dia ya semoga nanti kita bisa langsung mengidentifikasi tanpa melihat harus melihat dua pohon yang mekar buat saya juga semoga bisa langsung tahu oh ini plika boa oh ini pixie pokai that's it my friend sekian dulu teman-teman semoga bisa bermanfaat buat kita semua untuk mengidentifikasi ataupun melihat dan membedakan antara jenis-jenis angkrek yang ada di rumah kita semoga teman-teman menikmatinya dan bisa bermanfaat di apa ya buat para pencinta angkrek semuanya bye for now selamat menikmati selamat menikmati